Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Persoalan petang ini, adakah Azmin Ali akan membentuk parti baharu bersama dengan beberapa ahli parlimen 6, 7, 8, 10 ahli parlimen daripada parti bersatu membentuk parti baharu Bagaimana itu berlaku? Ikuti terus ulasan dan kupasan ini Tapi sebelum itu kita baca dulu laporan di My Metro menyatakan Bersatu ibarat retak menanti belah Pergelakan sukar dipulihkan kata penganalisis politik Perpecahan dalaman khususnya membabitkan dua kem dalam bersatu tidak mampu disembunyikan lagi Dengan bantahan demi bantahan Diterima parti itu sebaik keputusan pemilihan jawatan kuasa Peringkat armada Sri Kandi dan Sri Kandi Muda telah diumumkan Menurut penganalisis politik Ibarat retak menanti belah Perpecahan dalam parti itu semakin ketara Malah ia memberi gambaran awal Corak keputusan di peringkat ahli majlis pimpinan tertinggi bagi penggal 2024-2027 Pensarahkanan Jabatan Sains Politik Pentadbiran Awam dan Pengajian Pembangunan Universiti Malaya UM Dr. Muhammad Taufiq Yaakub berkata Kemenangan dua pemimpin daripada kem berbeza bagi jawatan ketua dan naib ketua armada bersatu Memberi pertanda pegolakan sedia ada Sukar dipulihkan Saya berpandangan kemenangan Hilman Muhammad Hilman Idam sebagai ketua armada Dari Kem Azmin Ya dan juga Muhammad Faiz Rahmat Dari naib ketua Sebagai naib ketua dari Kem Hamza Zainuddin Bakal menghuruharakan keadaan parti Dan dijangka sukar bekerjasama antara satu sama lain Malah selepas pemilihan pun Saya lihat sukar untuk kedua-dua pemimpin armada ini Mencapai kata sepakat untuk menjernihkan semula Hubungan dalam kalangan pemimpin muda dan ahli armada sendiri Katanya kepada BH Beliau diminta mengulas susulan wujud bantahan Antaranya daripada armada bersatu Yang mempersoalkan ketelusan pemilihan sayap itu Sebelum ini penolong setiausaha armada Muhammad Faiz Rahmat dilaporkan berkata Pihaknya inginkan penjelasan jawatan kuasa pemilihan parti JPP Sama ada proses pemilihan kali ini Dipengaruhi agenda peribadi atau campur tangan individu tertentu Selain itu calon yang bertanding jawatan ketua ketua serikandi muda bersatu Nurul Fadzila Kamarudin turut meluahkan kekecewaan Mengenai proses pemilihan sayap parti itu Yang didakwa sangat bermasalah Sehingga menyaksikan keputusan asal ditukar pada saat akhir Beliau yang juga bekas ketua serikandi muda bersatu Penggal lalu terkejut Dengan keputusan JPP yang bertindak menangguhkan Keputusan pemilihan sayap serikandi muda Pada malam hari mengundi Sabtu Meskipun pihaknya dimaklumkan Sudah memenanginya Dalam pertembungan tiga penjuru itu Nurul Fadzila tewas di tangan ketua bersatu bahagian kapar Nurul Izzati Azmi Mengulas lanjut Muhammad Taufik berkata Bagi kemenangan diraih Datuk Mas Ermiyati Samsudin Untuk jawatan ketua serikan di Malaysia Ia turut memberi isyarat Pertembungan besar bakal berlaku dalam kepimpinan bersatu Mas Ermiyati adalah daripada Kem Hamzah Zainuddin Jadi keputusan ini menunjukkan perpecahan Mengikut Kem Azmin dan Hamzah dalam kepimpinan parti Kian Kritikal Jangkaan saya bersatu akan terus bergolak secara dalaman Meskipun selepas pemilihan berakhir katanya lagi Sementara itu Penganalisis politik dari Akademik Penyelidik Strategik Nusantara Dr. Azmi Hasan berpandangan Bersatu berada di titik paling lemah ketika ini Dengan pelbagai perseteruan yang diburuhkan lagi oleh Kemelut antara Kem Muhammad Azmin dan Hamzah Zainuddin Bantahan demi bantahan selepas pemilihan peringkat sayap bersatu ini Berpunca daripada pertembungan antara Kem Azmin dan Hamzah Zainuddin Kita lihat Sri Kandi berpihak kepada Kem Hamzah Manakala Hilman yang diangkat ketua armada pula Diketahui amat rapat dengan Azmin Jadi apabila timbul bantahan susulan keputusan pemilihan Ia boleh dianggap boleh memecah belakan bersatu Yang sudah dalam keadaan lemah ketika ini tambahnya lagi Beliau menambah kemuncak bagi pemilihan jawatan kuasa bersatu Sebenarnya adalah penentuan Kem Mana yang akan menakluk parti itu Seramai 20 MKT bersatu ini yang akan menentukan Kem Kem mana akan kuasai parti ini Sama ada Azmin atau Hamzah Bagaimanapun Azmin mungkin berdepan masalah Kerana dikaitkan dengan isu skandal Rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI Dan dakwaan menyimpan sejumlah Wang yang banyak atau safe house Jadi ini mungkin menyukarkan Kem Azmin menguasai 20 kerusi MKT Begitu juga jika timbulan presiden bersatu Datu Sri Ahmad Faizal Azumu tewas Dalam merebut tiga jawatan naib presiden Berkemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang dijangka akan mempertahankan kerusi presiden Akan menarik Azmin Menarik Ahmad Faizal Yang sudah banyak berkorban untuk dilantik setiausah agung Berbanding Azmin Tambahnya jika situasi itu berlaku Parti bersatu dijangka semakin melemah Berikutan perpecahan dalaman yang tidak dapat dibendung lagi Jadi Spekulasi tentang Mengatakan Azmin Ali akan membuat parti baru bersama dengan Kemnya Bersama dengan ahli parlimen yang pernah bersama dengan Azmin Ali Muncul apabila penganalisis politik ini berkata Jika timbulan presiden bersatu Datu Sri Ahmad Faizal Azumu atau Peja Tewas dalam merebut tiga jawatan naib presiden Mungkin Berkemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang dijangka mempertahankan kerusi presiden Akan tarik Ahmad Faizal Yang sudah pun banyak berkorban Untuk dilantik setiausah agung Berbanding Azmin Apabila dalam Dalam Mandat kompromi Yang dinyatakan oleh Muhyiddin Supaya Jawatan timbulan presiden tidak dipertandingkan Faizal Azumu Ataupun Peja Telah pun akur dan tidak bertanding jawatan timbulan presiden Ini membuatkan beliau Kalau kalah dalam Perebutan naib presiden Faizal Azumu akan kehilangan segala galanya Jadi untuk supaya beliau tidak kehilangan segala galanya Besar kemungkinan Muhyiddin akan menarik beliau menjadi setiausah agung Berbanding Azmin Ali Jadi soalannya sekarang apalah yang akan Azmin dapat Azmin tak akan dapat apa-apa Dia bukan ahli parlimen Dia hanya Ahli Dewan Endangan Negeri Dan menariknya Apa lagi yang Azmin boleh buat Dijangka Diramal Spekulasi mengatakan Kalau itu semua berlaku Bersatu akan menjadi semakin lemah Perpecahan dalaman makin tidak dapat dibendung lagi Dan mungkin Azmin akan keluar parti Membentuk parti baru Bersama dengan ahli parlimen yang lain Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!